Assalamualaikum Youtube, selamat datang kembali di channel saya ya kan, di video kali ini saya mungkin hanya sharing saja jadi sedikit cerita, saya sudah menggunakan mungkin untuk agen-agen yang sudah mengikuti channel ini dari awal ya sudah tahu saya cukup lama menggunakan Pocopone F1 ini ya jadi kurang lebih ada hampir 1,5 tahun ya jadi dulu saya beli ini di pertengahan 2018 ini batch kedua ya, batch pertama itu saya tidak kebagian kemudian di batch kedua, flash sale kedua ya itu saya kebagian dan ini saya pakai sampai sekarang sampai kemudian tahun 2020 ini saya merasa sudah saatnya untuk ganti daily driver ya dan saya sebenarnya tidak mentargetkan ya akan mendapatkan handphone ini jadi sekedar informasi, ini terserah agen-agen boleh percaya, boleh tidak jadi sore ini saya baru saja dapatkan handphone ini Oppo Reno 2 ini seharga 4 juta ya memang tidak ada nota dan saya tidak mungkin juga foto orang yang menjual tapi intinya saya dapatkan ini seharga 4 juta ya memang orangnya kemungkinan juga butuh uang ya ini sama seperti Realme 5 Pro yang dulu ya itu juga saya dapatkan di orang yang butuh uang dan ini bekas ya kan, tapi tadi saya cek masih lumayan kurus jadi hari ini saya mungkin akan berbagi kira-kira 4 juta itu apakah kondisinya bagus atau ada yang kurang yuk kita buka bersama-sama kan jadi dusnya seperti ini ya untuk review dan lain-lain saya pikir sudah cukup banyak dari channel-channel terkenal itu sudah banyak yang membahas tentang Oppo Reno 2 jadi dia nilai jualnya adalah di sektor kameranya jadi kameranya ini sama dengan Oppo Reno 10x Zoom zoom tidak jawab saya mesti mendominasi ini ya jadi setupnya kalau tidak salah ini kurang lebih sama lah ya dengan Oppo Reno 2 ini ya tentunya tidak sama persis ya karena rentang harganya juga cukup lumayan banyak ya ini barunya 8 juta kembali seribu ya kalau yang Oppo Reno 10x Zoom itu kan sudah sekitar 10 jutaan ya oke langsung saja kita buka jadi packagingnya seperti ini kan ini masih ada plastik dan ini dia ini kelihatan tidak akan ditambahkan oke nah ini dia nah ini yang varian 8x256 warnanya ini yang hitam berpendar ya jadi warna hitam kalau saya tidak salah ingat Oppo Reno 2 ini ada dua pilihan warna ya yang pertama putih agak ke pink-pink ya kemudian yang kedua ini yang hitam kelihatannya memang yang lebih maju ini yang hitam ya oke seperti ini penampakan setelah dibuka box pertamanya di awal ini ini ada notanya apa enggak ya tadi saya tidak cek ada nota oke sudah habis ya ini hanya ada apa ini ya buku garansi ini sudah di sobek ya sekedar informasi untuk agan-agan yang belum tahu jadi Oppo Reno 2 ini dia rilisnya sekitar bulan Oktober akhir ya jadi kalau Februari 2020 ini kira-kira handphone ini sudah berumur kurang lebih 4 bulan nah ini dia penampakannya Oppo Reno 2 nilai dualnya yang pertama adalah 48 quad camera kemudian 5x hybrid zoom nah ini dia bagus di foto lowlightnya ultra dark mode dark mode ya kemudian ultra steady video videonya bagus dan sudah AMOLED 6,5 inch nah dia kapasitas baterinya cukup lumayan besar ya dan sudah support VOC saya cukup puas ya menggunakan realme 5 saya pro yang pro kemarin ya itu cukup puas bahkan saya pikir itu lebih cepat ya daripada charger power delivery yang support di Oppo ini masih cepat di VOC 3.0 ya kemudian ini kapasitasnya 8x256 oke saya taruh sini saja nah kemudian ada partisi ini partisi lagi nah ini mendapatkan hard case yang bisa dikatakan cukup premium ini leather looks ya ini ada motif jahitan dan jahitannya ini asli kan bukan jahitan palsu ya ini jahitan asli tapi tidak tembus ya bagian bawahnya ini plastik ya polikarbonat tapi disini feelnya seperti kulit ini warnanya biru dongker ya dan ini kalau agen-agen lihat ini menyala ini ada efek menyala seperti ini ini cukup bagus kemudian nah ini dia adaptornya ini saya dapat yang ori ya ini berapa ini 5V 4A 20W sudah betul kemudian oke kabel datanya ini juga yang ori ya yang type C POC kemudian ini ada SIM ejector yang memang sudah ori bawaan nah ini dia yang saya tidak dapatkan di headsetnya ya headsetnya ini tidak ada pasong ya ini cukup disayangkan tapi tidak apa-apa lah ya tadi barusan saya cek di Bukalapak itu untuk headsetnya kurang lebih harganya yang copotan HP orinya itu sekitar 40 ya 40 ribu ya kalau tidak salah oke saya bereskan dulu kan yang ini oke ini dia penampakannya kita buka ya ini unboxing saja ya sebenarnya ya karena ini kan saya tidak dapat dari baru ini bekas ya kan ya jadi jangan tanya saya belinya dimana karena ini faktor keberuntungan saja oke kita lihat kondisi fisiknya dulu ini kalau dari belakang ini mulus ya cukup mulus ini ada odot ya bahasanya OPPO ini salah satu keunggulan dari OPPO Reno2 jadi sekalipun modul kameranya ini besar yang paling atas ini 48MP tapi setup kameranya ini tidak menonjol ya nah ini beda dengan yang di Pocopone ini kan agak kelihatan menonjol ya kan dan ini fungsi dari odot ini adalah ketika agak-agak letakkan di meja ya ini akan membantu supaya meja itu permukanya tidak langsung bergesekan dengan lensa ini ya lensanya ya jadi aman dari baret ya dan ini ada warna berpendat ini katanya OPPO itu hitam berpendat ya tapi hitamnya ini lebih ke biogodongker ini jadi ini seperti apa ya warna cendol ya nah oke ini cukup mulus ini juga oke sambil kita nyalakan kan tadi barusan saya cest ya 100% mulus ini kameranya 48MP yang paling atas kemudian bawahnya ini ada 8MP yang telephoto kemudian oh ultrawide ya kemudian 13MP telephoto yang 2 ini yang paling bawah ini ya 2MP pixel itu apa ya untuk makro atau black and white apa ya monochrome ya ya nanti coba saya cek lagi ya oke ini dia nah ini yang menarik di OPPO Reno 2 adalah top up pricing kameranya nah ini kalau saya buka akseskan kamera depan wah ini ada bunyi nah ini dia ya kita lihat versi androidnya ini masih berjalan di color os 6.1 androidnya masih android pie belum ada tanda-tanda update ke android 10 ya nah ini beda dengan POKO POKO PUN ya ini bisa dilihat ini layarnya 6.5 inch sudah OLED AMOLED ya bukan OLED AMOLED sedangkan yang POKO PUN ini masih IPS LCD ini kelihatan lebih ring jering ya untuk kerapatan pixelnya sih relatif sama ya 400 sekian ppi tapi ini layarnya lebih sedikit lebih luas yang Reno 2 ya kan oke bagaimana menurut agen-agen silahkan tulis di kolom komentar dan ya ya ini video berbagi pengalaman saja ini harganya bisa jadi beda-beda saya lagi beruntung saja mendapatkan Upro Reno 2 bekas tanpa handset ini seharga 4 juta separuh harganya ya hampir separuh ya lumayan lah ini kemungkinan akan saya pakai sebagai daily driver saya menggantikan POKO PUN F1 yang sudah satu setengah tahunan ya saya pakai dan mungkin itu video hari ini kan terima kasih sudah menonton sampai habis kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan sebelum saya tutup jangan lupa kan yang belum sholat silahkan sholat bapak kan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum